Intro Warga Tasikmalaya dan sekitarnya tentu tak asing lagi dengan Jalan Dokter Soekarjo atau lebih dikenal Jalan Dokar Daerah yang dulunya bernama Jalan Pasar Kolot ini sejak akhir abad ke-19 adalah kawasan vital dan menjadi salah satu titik keramaian di kota Tasikmalaya Disebut Jalan Pasar Kolot karena memang di waktu itu ada pasar yang menjadi penggerak utama denyut perekonomian masyarakat Hingga kini, kawasan Dokar masih menjadi salah satu pusat aktivitas perdagangan Namun, belum banyak orang tahu Ihwal tokoh yang namanya diabadikan di sepanjang jalan yang membentang dari pertigaan Cimulu hingga Simpang Masjid Agung ini Di balik ke Masjuran Dokar Tersimpan jasa besar seorang dokter yang mendedikasikan separuh hidupnya untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Tasikmalaya Dialah Dokter Sukarjo Lahir di lingkungan Kraton, Surakarta pada 1864 Dokter Sukarjo adalah tokoh paling penting dalam sejarah dunia permedisan di Tasikmalaya Setelah menyelesaikan pendidikan kedokterannya Sukarjo tidak kembali ke tanah kelahirannya Ia lebih memilih mengabdikan dirinya untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Tasikmalaya Namanya mulai dikenal luas halayak ketika pemerintah kolonial mengangkat menjadi Direktur Rumah Sakit Umum Tasikmalaya pada 1925 Dokter Sukarjo tercatat sebagai dokter pribumi yang pertama mengabdi di rumah sakit yang diresmikan tahun 1922 ini Tugas berat di awal pengabdiannya adalah menengani beberapa penyakit yang saat itu sedang marak diderita masyarakat Tasikmalaya Sejak tahun pertama diresmikan, Rumah Sakit Umum Tasikmalaya sibuk menangani pasien-pasien yang terserang penyakit kelamin, penyakit kulit, dan malaria Untuk lebih mengoptimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Dokter Sukarjo membuka klinik pengobatan di kawasan Herenstraat atau Jalan Yudhan Negara sekarang Ia membuka praktik di kliniknya setiap hari, kecuali pada hari Senin dan Kamis karena harus pergi melayani pasien-pasiennya di daerah Pangadaran Bukan itu saja, bahwa dokter keturunan Mataram itu juga pernah mendirikan dua rumah sakit swasta di Tasikmalaya Pertama, di Javavim atau Jalan R.E. Marta Dinata sekarang Rumah sakit kedua berada di Gudang Uya Meski berstatus sebagai pendatang, dokter Sukarjo tidak pernah memposisikan dirinya sebagai orang asing Dokter berdarah Jawa itu tak pernah sungkan untuk bergaul di tengah lingkungan yang mayoritas masyarakatnya adalah seorang Sunda Bahkan ia aktif dalam dunia pergerakan bersama Paguyuban Pasundan Tasikmalaya Yang kala itu berkonsentrasi pada kesejahteraan dan perjuangan politik orang Sunda Pada 1929, dokter Sukarjo menjadi kandidat kuat mewakili Paguyuban Pasundan dalam kontestasi pemilihan anggota Dewan Kabupaten Tasikmalaya Bersama Sutisna Senjaya dan Ahmad Admaja Ia tampil mewakili kalangan profesional untuk memperjuangkan kepentingan bangsa peribumi dan cita-cita kemerdekaan Indonesia Sebagaimana spirit perjuangan Paguyuban Pasundan saat itu Jiwa patriotisme yang terpatri kuat dalam diri seorang Sukarjo terus berlanjut hingga masa kemerdekaan Peran dan pengabdiannya begitu kentara saat tentara nikah menggempur Tasikmalaya dengan agresi militirnya dengan penghujung tahun 1948 Dokter Sukarjo terjun langsung memimpin tim Sukarelawan untuk memberikan pertolongan medis kepada paraplitjuang yang terluka akibat perang Bahkan rumah dinase yang kini beralih fungsi sebagai tempat pemberian pembekalan militer Dijadikan pusat pelayanan medis dan distribusi obat-obatan ke seluruh menjuru Tasikmalaya Dokter Sukarjo juga sempat mendirikan poliklinik darurat di Tawang, Banteng dan Sinagar untuk menolong semua bombardemen ketika warga Tasikmalaya mengungsi ke daerah Gunung Galunggung Berkat jasa-jasa dokter Sukarjo, pemerintah Republik Indonesia memberi anugerah penghargaan bintang gerilia yakni sebuah tanda kehormatan untuk warga negara Indonesia yang menunjukkan keberanian, kebijaksanaan dan kesetiaan yang luar biasa dalam mempertahankan Republik Masa Revolusi Kini, selain diabadikan sebagai nama jalan, pemerintah kota Tasikmalaya mengabadikan nama dokter Sukarjo di nama resmi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tasikmalaya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.